Saya sudah punya pihak Bahwa saya akan dibunuh Saya ke Bali Saya dibekali senjata oleh suami saya Yaitu tusuk kundi saya Dia ambil di rambut dia Nanti lempar Dada saya Lempar aja Di dada kiri saya Allah akan memberikan rejeki Kepada umat saya yang jarak kemarin Makanya kalau ada kawan Islam Tolonglah kamu rajin sholatnya Karena pesan mereka begitu Ingat Mengenang sejarah yang telah terungkap Di sebuah kerajaan di Pulau Dewata Yang memiliki putri mahkota yang sangat cantik dan menjadi kembang kerajaan Dimana kejadian beliau termasur hingga keberbagi kerajaan lain di Bali Sehingga Tak sedikit para pahapati dan putra mahkota raja-raja Bali Yang terkesima Ingin bersunting sang putri Beliau bernama Yang terkesihai Madirai Putri mahkota pemadiwata dari raja pemucutan Namun musibah menimpa sang putri Sehingga upaya untuk mempersuting itu pun gagal Beliau mengalami musibah penyakit yang dimana tak satupun balian dapat menyembuhkannya Dan keramat Satu kata terungkap oleh beliau Lantas Bagaimana kelanjutan kisah sang putri? Inilah kisah Raden Ayu Siti Otija Pemucutan Salam satu hati sedulur Nusantara Kembali lagi bersama channel Serat Nusantara Channel ini adalah channel yang membahas Menggali Mentelusuri Mendatangi Mengenang kembali sejarah-sejarah Yang mungkin bisa saja terlupakan oleh kita semua Puji syukur kepada Tuhan yang maha pencipta Atas berkah rahmatnya Pada kesempatan ini Kami tim Serat Nusantara Telah bisa berkunjung Kemakam Atau keramat Raden Ayu Siti Hotijah Pemucutan Yang beralamatkan di Jalan Gunung Batu Karu Pemucutan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali Konon katanya Dengan Keberadaan makam ini Beliau adalah anak dari Raja Pemucutan Yang bersuamikan Dari Raja Gangkalan Jawa Timur Sejarah ini atau cerita ini Untuk lebih tepatnya Mari kita temui Dengan Bapak Yang dipercayakan Untuk menjaga Tempat ini Terima kasih atas waktunya Tujuan kami Datang ke sini Tim Serat Nusantara Sengaja Menggali Menelusuri Sejarah-sejarah Seperti beliau Pak Mangku Dan harapan kami Pak Mangku Bisa menceritakan Kenapa Beliau Ada di sini Terima kasih ya Saya berterima kasih sekali Karena ada anak muda yang Ingin Mendekomentasikan Sejarah-sejarah Almarhum Yang ada di Nusantara ini Untuk meneruskan Sejarah hidup Tidak ada yang Peduli soal begitu Ya mudah-mudahan Kedatangan Pak sekalian Kemari Ini semua tergugah Mudah-mudahan Pak Nah apa pertanyaan tadi Kenapa beliau ada di sini Begini ceritanya Saya dari awal aja ya Beliau ini kan Anak Raja Pemecutan Ya satu-satunya Anak Raja Pemecutan Wanita lagi Ini kejadiannya Sebelum Perang Puputan Badung Perang Puputan Badung itu Terjadi Tanggal 20 September Tahun 1906 Sebelum itu Saya juga Belum jelas sekali tahu Karena kakek saya Udah meninggal Di dalam Perang Puputan Badung Itu Beliau ini kan Menderita Penyakit Satu penyakit Yang dulu Namanya Sakit kuning Kalau sekarang Mungkin Lever Kejadian ini Kalau dulunya Itu kan Tidak ada dokter Yang ada Hanya Balian Ada dukun Kalau di Bali Balian Nah Kalau dulu Raja itu kan Semua balian Dicari Tapi Satupun Tidak ada yang Bisa menyembuhkan Penyakit beliau Nah Beliau Raja Ayah beliau Mempunyai inisiatif Untuk bersemadi Di pemerajaan Tepat suci Itu kan Pemerajaan Nama aja Di dalam semadi Itu Ayah beliau Mendapat Pewisik Supaya Ayah beliau Mengadakan Mengumumkan Kepada rakyat Pemecutan Waktu itu Barang siapa Yang bisa Menyembuhkan Penyakit Anak beliau Yang namanya Gusti Ayu Madirai Kalau dia memang Wanita Akan dijadikan Saudara Kalau dia Laki-laki Kalau jodohnya Akan dikawinkan Nah Pak Wisek ini Didengar oleh Seorang Seh dari Jogja Karena Dulu itu Kan ada Telepon juga Telepati Ya Didengar Apa yang Beliau katakan Itu Didengar Di Jogja Karena Kehebatan Batin Beliau Ilmu Batin Nah Seorang Seh dari Jogja ini Mempunyai Anak didik Yang bernama Pangeran Cakraningrat Keempat Dari Bangkalan Madura Nah Beliau Memanggil Anak didik Beliau ini Pangeran Cakraningrat Keempat Kalau sekarang Kan di telpon Itu dipanggil aja Udah dengar Akhirnya Beliau datang Ke Jogja Bersama Berapa orang Sembilan Empat Orang Itu Naik kuda Udah Ada jalan Juga Ya Lewatnya hutan Mas Itu Naik kuda Katanya Beliau terbang Ke Jogja Terbang ke Jogja Menanyakan Kepada Guru Beliau Seh ini Apa yang Gerangan Terjadi Terjadi Dialoh Di sana Guru Beliau Mengatakan Tadi Malam Saya dengar Ada orang Yang memerlukan Bantuan Dari Kamu Tolonglah Kamu Bantu Orang Itu Ada di Bali Di Daerah Pemecutan Dia Langsung Dia Langsung Tidak Boleh Tidak Ada Apa Nama Penundaan Langsung Dia Dari Jogja Datang Ke Bali Bersama Pengawal Langsung Menurut Kakek Saya Tau Ada Di Pemecutan Katanya Terbang Begitu Kehebatan Orang-orang Dulu Tidak Ngerti Saya Datang Pemecutan Langsung Kepada Raja Ketemu Pada Raja Ini Pangeran Cakra Ningrat Langsung Bertanya Kepada Raja Apa Apa Yang Bisa Kami Bantu Karena Kami Mendengar Ada Berita Apa Namanya Ada Orang Sakit Disini Ya Betul Kan Perkenalkan Diri Dulu Akhirnya Dia Dia Bilang Bahwa Anak Saya Yang Bernama Ini Guti Ayu Maderai Satu Anak Beliau Menderita Penyakit Kuning Sekarang Mungkin Lefer Di Bali Saya Sudah Carikan Obat Ke Dukun Ke Balian Dukun Dibalikan Namanya Balian Banyak Sekali Saya Cari Dukun Tidak Ada Yang Bisa Menyembuhkan Penyakit Beliau Nah Setelah Panama Menjelaskan Itu Menyangguti Untuk Mengobati Pangeran Sekerang Mengeratu Dibanggilah Nanya Setelah Beratap Pemantangan Pertama Itu Sudah Terjadi Kontakt Gitu Ada Rasa Itu Diobati Kurang Lebih Tidak Seminggu Menurut Kakek Saya Kok Bisa Sembuh Gitu Sembuh Betul-betul Sehat Sekali Ditanya Oleh Ayah Dia Anaknya Bagaimana Sudah Enak Sudah Bantas Kamu Bagaimana Ada Minat Kepada Ayah Dia Ngatakan Ada Minat Kepadanya Nah Kalau Sudah Ada Minat Begitu Dikawinkan Beliau Menjadi Istri Kempat Dari Pangeran Cakraning Rat Dibuatkan Upacara Di Istana Dalam Upacara Itu Menurut Ukuran Bali Waktu itu Dia Diupacarai Supaya Resmi Setelah Diupacarai Diboyong Ke Bangkalan Madura Sampai Di Bangkalan Madura Di Kecamatan Apa Namanya Itu Kecamatannya Ada Di Buku Itu Lupa Saya Disana Diupacarai Lagi Cara Islam Langsung Beliau Masuk Islam Mu'alaf Setelah Lama Disana Sampai Tiga Tahun Kan Beliau Kangan Dengan Sudara Sudara Disini Kangan Sekali Kebetulan Ada Upacara Besar Di Istana Di Pemecutan Beliau Diundang Ke sana Datang Undang Ke sana Supaya Datang Ke Denpasar Ke Istana Karena Ada Upacara Maligia Namanya Setelah Upacara Ngaben Ada Cara Yang terakhir Maligia Besar Lalu Di Istana Besar Gak Ada Upacara Di Istana Kecil Sampai Sekarang Begitu Juga Itu Datang Dia Suami Beliau Nggak Ikut Kemari Di Pengiring Beliau Empat Puluh Orang Dua Puluh Laki Laki Dua Puh Perempuan Nah Itu Beliau Pakai Ini Pakai Perahu Karena Tidak ada Jalan Dalam Darat Tidak ada Pake Perahu Dari Bangkalan Sedangkan Pengawal Pengawal Biau Waktu Itu Karena Banyak 40 Orang Ditaruh Di Taman Kerajaan Namanya Taman Kerajaan Munah Maning Nah Kalau Pak Harif Nanti Ke Ude Tan Lebih Satu Kilo Di Sebelah Kiri Jalan Ada Papang Gelora Hiduk Cukordel Pemencutan Itu Sudah Masuk Kedalam Itu Besar Durunya Besar Sekali Karena Diklending Oleh Telaga Orang Main Main Seperti Sekarang Terpakai Dukung Dukung Main Main Disana Karena Besar Itu Burunya Sekarang Dipakai Lapangan Cepak Bola Itu Yang Termasuk Kaputren Pak Mangku Ya Bukan Taman Namanya Taman Kerajaan Kerajaan Punya Taman Kalo Waktu Libur Sama Beliau Gitu Main Gudak Jalan Kaki Dekat Satu Kilo Disana Ditaruh Pengikut Beliau Dan Beliau Tidurnya Di Istana Nah Karena Beliau Sudah Mu'alaf Pada Suatu Maghrib Beliau Solat Maghrib Di Istana Di Pemerajaan Beliau Solat Kan Seperti Islam Menghadap Barat Kan Aneh Sekali Kalo Di Bali Waktu Itu Bagi Yang Beliau 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 Tidak Pernah Melihat Orang Sembayang Menghadap Ke Barat Kalo Dibalikan Menghadap Timur Atau Ke Utara Ini Dilihat Oleh Patih Patih Dipuri Patih Sudah Marah Dalam Kondisi Marah Jangan Ambil Keputusan Tapi Ayah Beliau Langsung Marah Dan Mengambil Keputusan Ajak Dia Ke Kuburan Badung Ini kan Kuburan Wilayah Kuburan Disini Dah Ajak Dia Selesaikan Disana Sampai Ajak Disini Beliau Berkata Beliau Menanyakan Kepada Patih Patih Yang Mimpin Itu Beserta Pengirim 40 orang Menanyakan Paman Paman Gitu Dia Saya Dianjak Kemar Itu Saya Sudah Mempunyai Virasan Kubil Api Harap Duh Hidu 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 Saya Sudah Sudah Punya Pelasan Bahwa Saya Akan Dibunuh Tapi Ingat Paman Saya Tadi Di Istana Saya Sedang Sembahyang Menurut Agama Saya Menurut Kepertayaan Saya Saya Tidak Ada Mengusahasik Istana Saya Sembahyang Saya Sedang Menghadap Oh Oh Tahal Tahal Waktu itu Pateh Sudah Membawa Keris Pusaka Untuk Membunuh beliau mengatakan paman jangan sekali-kali paman membunuh saya dengan senjata tajam tidak akan mempan paman tidak akan mempan saya dibunuh sia-sia paman saya ke Bali saya dibekali senjata oleh suami saya ya itu tusuk kundi saya diambil rambut ini dipakai paman senjata ini dipakai baru saya bisa menuju Allah nanti lempar dada saya lempar aja di dada kiri saya langsung saya akan meninggalkan paman begitu diambil cerahkan ke situ dia bilang Bismillahirrahmanirrahim Al-Wakbar Al-Wakbar dilemparlah dada beliau sebelah kiri begitu beliau dilempar langsung beliau wafat nah sebelum beliau wafat beliau besar kepada pengikut semua dengan paman pateh hidup paman nanti kalau saya sudah meninggal dari dada saya akan keluar asap bila asap ini nanti berbau busuk silahkan paman tanam saya sembarangan tempat tetapi kalau asap nanti keluar dari badan saya berbau harum tolong nanti buatkan saya tempat suci yang disebut keramat gitu dia nah setelah itu baru orang mengerti itu keramat gitu kan semua sudah bungsan pengikut beliau banyak yang bungsan banyak yang isteris langsung malam itu jasad beliau dimakamkan disini disolatin oleh empat puluh pengikut beliau nah setelah pemakaman selesai pateh kan mempunyai kewajiban untuk melapor kepada ayah beliau setelah dilaporkan ayah beliau sangat menyesal sekali karena bau waktu itu asap yang keluar dari badan beliau masuk ke istana disap oleh ini apa dirasakan oleh keluarga beliau disana termasuk ibunya juga beliau sangat menyesal sekali sesal kemudian tak ada artinya maka kebetulan kakek saya jadi kepala istana waktu itu menjadi apa namanya mengurusin keluarga kerajaan sebagai sedahan namanya yang mengurus kekayaan raja dulu jadi raja pemerintah kepada kakek saya untuk menempatkan beliau disana gitu jadi pengikut-pengikut beliau yang di kampung Islam Kepaon di kampung Jawa dalam Ayani memang pengikut beliau disana di tempat waktu itu diberintahkanlah kakek saya oleh ayah beliau untuk menjaga makam beliau disini kakek dan nenek saya tidurnya disini dibikin gumpuk berarti bapak ini yang termasuk generasi yang kedua ya untuk ketiga oh ketiga pak setelah kakek bapak ibu saya nah itu setelah beliau wafat ini terus dipangkari dengan bambu oleh kakek saya supaya ada batasan gitu antara kumpul makan umum dan beliau nah begitu beliau wafat besoknya pagi-paginya kakek saya akan kemari bersih nyapu gitu dah itu malam harinya besok waktu itu malam hari setelah kakek saya nyapu ada tumbuh di pohon ini di tengah-tengah makam beliau kok aneh ini supaya jangan mengganggu makam dicabutin oleh kakek saya nah setelah dicabutin besoknya malamnya tumbuh lagi di tempat ini tingginya sama kurang lebih setengah meter cabutin lagi sampai tiga kali akhirnya ketiga kalinya tumbuh lagi keempat kalinya itu kakek saya berpikir gak berani dia kakek saya nah akhirnya kakek saya ini apa namanya itu bersemadi juga disini cirakat sama nenek berdua nah dalam semadi itu cirakat itu kakek dan nenek saya mendengar pesan dari beliau nah tolong pohon ini jangan dicabut lagi karena pohon ini tumbuh dari rambut saya namanya pohon rambut saya akan memberikan rezeki Allah akan memberikan rezeki kepada umat saya yang jarah kemarin nah itu pesan dari beliau bahkan dari sekarang pohon ini kan sudah kerumpus maka saya bukus dengan kain supaya agak cantik tembus ke sana kalau ini sebentaranya habis tapi ini tetap masih utuh ke atas itu saya bikinin beton disana untuk nincang supaya jangan jangan bertahan supaya bertahan lurunya bagus lurus nah itulah pesan dari beliau apa sebab beliau ada disini nah soal kalau ada apa-apa di Bali itu biasanya beliau berikan ciri-ciri ciri-ciri itu yang terakhir saya tidak tidak ngerti ciri-ciri adanya tsunami di Aceh adanya bom Bali semua itu diberikan pirasat dan ciri itu oleh beliau diantaranya itu ada burung gagak hitam keliling-keliling ini kau 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 gitu saya pikir ada apa ini yang terakhir ke kofet ini begitu juga terus keliling-keliling ini sampai tiga hari tiga malam burung itu bisa tidur disini di atas di pohon ini saya hampir saya tembak karena mengganggu sebetulnya itu pirasat kita tidak bisa mengupas pirasat itu kenyataannya pas apa namanya itu hari lahir beliau bulan April yang lalu tanggal 15 terjadi itu sampai sekarang itu tidak ada pengutamu yang datang kita mengandalkan dari penjara itu dari apa namanya dari beliau biasanya ada yang memberikan sumbangan itu kan untuk ini pemberiaraan juga dengan ada sumbangan dari bagaimana itulah Pak Arif supaya mengerti masalah beliau itu kenapa ada di sini berarti termasuk pohon ini karumah ya buat beli fungsinya untuk masyarakat biasanya cari daun-daunnya untuk obat kalau ada yang sudah kawin suami istri lama tidak punya anak cepat dia punya yang saya tahu dari Jogja ada dari Jakarta ada juga apalagi dari Bali banyak yang minta daun ada untuk para dicampur dengan bawang itu biasanya dan tetap itu doanya maaf mohon kepada Allah itu saja tidak boleh mohon apa-apa ini ini kan beliau kan lancaran semua yang megang kuasa yang mengekuasa suami pak tanggapan suami setelah beliau meninggal ini pak begini kalau tanggapan suami itu positif sekali karena beliau itu kan mengikut pengikut ajaran kebatin di Jogja beliau sudah tahu bahwa istri beliau akan berpulang dari sini dan beliau itu belum punya keturunan beliau belum punya keturunan mungkin suami beliau sudah mengerti sekali setelah saya bikin buku ini langsung ke apa namanya itu ke Madura kebangkalan di air mata ibu pakkamnya di air mata ibu di kecamatan arus paya 15 kilo dari bangkalan kalau di bangkalannya Pak saya langsung datang kaget orang di sana setelah saya datang baru dia mengerti juga di bangkalan orang-orang bangkalan bangkalan madura yang tinggal di bali ini kaget juga kok saya sering kemarin tidak ada diliwat saja tidak pernah saya wampir orang ibu tidak mau bapak tidak mau tanya dari mana kaget peninggalan nah peninggalan beliau kok bisa ditemukan ini melalui biasa jelas ini langsung ini buci langsung kepada nenek saya karena beliau sayang sekali kepada nenek saya dulunya ini lengkap dengan tutupnya tutupnya lengkap karena nenek saya tidur di sini dengan kaget saya ininya dulu adalah tempat uang keping kalau di Bali itu orang-orang kasih uang keping tidak ada kita belum ada uang kertas ini penuh dengan uang keping ini dicuri orang malam-malam diambil dibawa lari kakek saya tahu ini guci ini dicuri akhirnya dipanggil sama kakek saya ini dibuang terus uang itu diambil pakai karung dulu kayak uang keping pakai karung dulu nah berubah uang itu jadi ular gitu ini kaget dia yang yang juri itu dibuang terus akhirnya pecah tapi masih tersimpan oh ya ini masih tersimpan di tempat rumah saya ini tempat tempat suci khusus saya buatkan tempat suci taruh ini kalau ini nah ini kan kristmas ini ini mas ini saya dapat disini ini permata hitam putih merah saya dapat disini tapi ini perak belum mas ini tusuk kundenya yang buat membunuh tadi ini ini masih tersimpan di rumah saya kalau saya turut sini hilang nah ini ditemukan secara secara begini beberapa kali ada begini lagi saya buang buang lagi muncul disana saya suruh anak saya coba ini cuci dibersihkan kelihatan tapi kuningan modelnya bukan aslinya kalau aslinya mungkin emas itu yang saya ketemu kan duplikatnya termasuk pusatanya beliau ya ini semua ada tersimpan di rumah saya terakhir kan ini Al-Quran waktu terbakar itu dulu bangunannya begini sekarang sudah saya beton ini bangunannya dulu karena ada orang yang sirik malam itu gentengnya dimutit ditaruh minyak ada yang bakar besar untungnya ini selamat nah dalam kebakaran itu kan saya cembari bilang ada satu buku yang tidak kena api cuma kena percikan air semprot dari pemadam saya ambil buku itu ini agak kotor sedikit saya tanya Pak Aliyai buku apa ini Al-Quran gitu terus saya simpan juga jadi satu kena di di makam langsung ya ada lagi satu yang kecil namanya Stambul tahu Stambul tahu pak buku Al-Quran yang kecil tulisan darah atau tulisan tidak saya perhatikan nah itu kebetulan kemolahan saya ada Mu'alaf di Jakarta dia kan jadi apa namanya pegawai apa namanya pariwisata Jakarta Jakarta Barat dia datang kepada saya karena istrinya dari Banten om saya mau masuk Islam bagus tapi betul-betul kamu belajar yang baik cuma om tidak ada kasih apa-apa saya kasih itu Stambul dan ini lagi tasbih saya berikan ini bekal untuk kamu ya akhirnya lagi 3 bulannya naik pangkatnya lagi gitu tapi sekarang ini baru saja pulang sudah besar besar anak maka saya ditanya oleh KRI banyak yang kemarin Pak Mangku kapan masuk Islam belum saya dapat panggil dari Allah kalau sudah dipanggil saya akan masuk Islam itu panggilan hati tidak boleh dipaksakan apapun kalau menurut kami sendiri apapun agamanya yang pentingan ini Pak Mangku kalau ada kalau ada Islam tolonglah kamu rajin sholat karena pesan beliau begitu karena disini penuh pesantren semuanya luas sekali itu di alam sana kalau beliau ngaji suara bagus sekali pernah saya dengan orang dari Madura Bangkalan bermalam di sini bahwa kamera belum digital waktu itu malam itu dipoto kelihatan semua saya sudah senang sekali besok paginya saya mau afdrak karena belum digital akhirnya begitu mataharinya sudah bersinar pagi itu ilang di kamera kaget ilang dokumen bagus sekali kami teringat beliau pernah menyampaikan gini anak saya banyak pada mundur di Jawa oh iya anak-anak didik beliau kan banyak itu salah satu yang setelah Pak Mangku hilang seperti itu kami juga teringat kan di samping beliau kemarin kami bilang kan lihat saya minum ya terus keduanya beliau bilang anak-anak yang banyak pada mundur di Jawa saya yakin anak-anak berjawa banyak anak-anak didik banyak kita tidak merasa tidak bisa melihat kalau memang di alam ini bagus terima kasih banyak atas waktunya semoga semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kami dan bermanfaat bagi masyarakat itu yang saya harapkan dan saya juga mohon maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan sama-sama karena saya seserah kalau menceritakan beliau terharu saya lagi pasti saya menangis kalau menceritakan beliau maka saya berat untuk perjuancara begini saya pasti akan mengeluarkan air mata bagaimana penderitaan beliau sangat sangat penderitaan karena penderitaan beliau sedang suci sekali sedang sholat sedang menuju Allah itu yang maha kuat sekali terima kasih sedulur Nusantara penelusuran ini kami akhiri dengan sebuah kutipan ada yang mengukur hidup mereka dari hari dan tahun yang lain dengan jantung gairah dan air mata tetapi ukuran sejati di bawah teriknya sang matahari apa yang telah engkau lakukan untuk makhluk hidup dan alam semesta salam satu hati sedulur Nusantara